Intro Ribuan Masa Banjiri Festival Bahari Nusantara di kantor DPC PDI Perjuangan Terenggalek Kantor Dewan Pemimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Terenggalek mendadak ramai di keruputi ribuan masa di berbagai daerah di Terenggalek mulai dari anak-anak hingga orang diwasa semua memenuhi halaman kantor DPC PDI Perjuangan Kedatangan ribuan masa tersebut tak lain tentang bukan untuk turut memeriakan Festival Bahari Nusantara yang didaksanakan di kantor DPC PDI Perjuangan Terenggalek Festival ini merupakan festival yang didaksanakan serentak oleh seluruh jajaran DPC PDI Perjuangan se-Indonesia dalam rangka perayaan HUT PDI Perjuangan ke-43 tahun Selain itu, festival ini juga didaftarkan ke Rekormuri sebagai festival bari bakar ikan serentak se-Indonesia Kita mengadakan namanya Festival Bahari Nusantara Ini terlaksanakan serentak di seluruh kantor DPC PDI Perjuangan se-Indonesia Dan kita terlaksanakan juga ke Rekormuri Jadi kita mengadakan makan ikan bersama bareng masyarakat Ada beberapa rangkaian acara dalam Festival Bahari Nusantara yang dilakukan di Terenggalek ini Salah satunya adalah adanya hiburan kesenian tradisional berupa tarik rampak barong dengan menampilkan sedikitnya seratus barong yang dilakukan oleh para penari asal Terenggalek Dengan maksud untuk melestarikan seni budaya lokal Karena barong sendiri merupakan salah satu wujud kesenian yang mengandung usur kreativitas tinggi yang dibuat oleh pengeracin barong asal Terenggalek Barong merupakan salah satu hasil industri kreatif asal Terenggalek yang harus dikembangkan dan kestarikan Yang ketiga kita kolaborasi dengan seni budaya juga Ini adalah bagaimana untuk peningkatan seni budaya Terenggalek dan mengapa rampak barong Karena di dalam konteksnya rampak barong ini ada unsur industri kreatifnya Jadi darungan ini adalah hasil industri kreatif dari teman-teman yang sudah di Terenggalek Selain dihibur dengan penampilan tarik rampak barong Masyarakat yang membanjirikan torpidik perjuangan Terenggalek Juga diajak bakar ikan dan makan ikan bareng di halaman kantor Ribuan masyarakat anak-anak hingga orang tua Tanpa antusias untuk membakar ikan dan menikmati makan ikan bersama di halaman kantor DPCP di Perjuangan Kabupaten Terenggalek Sesuai hasil rapat kemudian cabang bahwa kegiatannya diikuti pertama dari seluruh raksi DPCP di Perjuangan Yang keduanya DPCP di Perjuangan Ketiganya seluruh pengurus PHD setelah Bukaten Terenggalek Tempat yang adalah diikuti para tokoh-tokok BD Perjuangan Yang kelima adalah diikuti juga dari budaya seni kita Dari barongan kita yang selama ini menandalkan Semua membuat kegiatan satu hari temu bulan tahun DPCP di Perjuangan Terenggalek Juga berjuang mendapatkan nilai terbaik dalam lomba memasak ikan laut Yang diikuti oleh seluruh PHD setelah Bukaten Terenggalek Dalam lomba memasak ikan laut ini Masing-masing PHD menampilkan karyanya berupa berbagai jenis kolat ikan laut Lengkap dengan penyajiannya Yang dihasil penjualan lomba memasak ikan laut ini Diambil tiga pemenang Juara satu diraih oleh PHD Watulimo Juara dua diraih oleh PHD Nongo Dan juara ketiga diraih oleh PHD Nurenan Menurut dari hasil juri kita Dari 14 kecamatan yang telah melaksanakan lomba memasak ikan laut Ternyata suara pertama Sesuai hasil penjualan juri Dimenangkan oleh kecamatan Petulimo Yang ketiga dimenangkan oleh kecamatan Jongko Yang ketiga dimenangkan oleh kecamatan Juri dan Juri Junius yang keempat puluh tiga tahun ini Diharapkan PHD perjuangan ke depan semakin bagus dan masih dalam memperjuangkan rakyat Selain itu, acara festival Bali Nusantara yang diisi dengan acara lomba memasak ikan laut Serta bagar ikan dan makan ikan laut bersuah masyarakat ini Merupakan sebaik perusahaan yang menstiskan program pemerintah Dalam mengembalikan Indonesia sebagai raya kedaulatan maritim Semakin masif dalam pergerakan perjuangan masyarakat Selanjutnya, kita hukuskan di festival Bali Karena kita berhubung program pemerintah Pak Jokowi Untuk membalikan Indonesia ini Pada wilayah negara yang terbenar otaknya Itu mengandalkan maritim Terima kasih telah menonton!